Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Yaitu Pesahabu Oficial Kali ini Saya akan membahas Tentang Tidak enaknya Jadi pengusaha fotokopi Kemarin kan saya bahas tentang enaknya Sekarang saya bahas Tidak enaknya Ini bukan buat menurunkan Semangat Teman-teman yang ingin membuka Usaha fotokopi Tapi ini hanya sebagai gambaran Terus yang mau dihindarkan Biar usaha kita tetap Maju lancar Kalau saya Nomor satu enggak enaknya Pas lagi makan Ada pembeli Pembeli memang rejeki Tapi ya Pas lagi makan baru satu atau dua suap Ada yang beli Jadi nikmat atau rasa Dari yang kita makan itu Sudah habis Apa namanya Setelah melayani pembeli itu Pasti Apa namanya Rasanya sudah beda Biasanya makannya enak Jadi Habis itu jadi Rasanya juga Gimana Perkurang Itu yang sering saya Temui Pas sebelum makan Tidak ada yang beli Pas mau makan Pas satu suap atau dua suap Ada yang beli Tapi ya Memangnya rejeki Tidak boleh ditolak Nomor dua Menghindari usaha tidak jalan Jadi faktor Usaha itu Tidak jalan banyak Satu Faktor Tepat Tepatnya Mungkin Tidak strategis Atau Kurang tepat Atau kurang rame Jadi Kalau masalah tempat Kalau di Cabodetabik ya Sekolah itu Tidak menjadi patokan Buat buka usaha Potokopi Sekarang Banyak sekolah Udah Udah jarang sih Didekat sekolah Ada potokopi Kalau cuma Mengandalkan sekolah doang Kecuali Didekat sekolah Ada perumahan Atau Perkampungannya rame Baru Jadi Kalau sekarang Buka usaha potokopi itu Kalau nyari tempat sih Yang penduduknya rame Makanya Sekarang Banyak usaha potokopi Yang berani Ke perumahan Jadi misalnya Di perumahan itu Ada sekitar 4 ribu Atau 5 ribu penduduk Otomatis Disitu udah pasti Ada potokopi Jadi dia mengandalkan Ya Isi perumahan itu doang Jadi kemungkinan besar 90% Semua Penduduk yang ada Di perumahan Pasti kediam Otokopi Terus Bagaimana dengan Anak sekolahnya Sekarang juga Anak sekolah Kalau ya tugas Jadi sebelum Berangkat ke sekolah Kebanyakan Sekarang udah Beli atau Mengerjakan tugas Di rumah Atau di dekat rumahnya Maksudnya dia mau ke sekolah Dia butuh pulpen Atau buku Kebanyakan belinya Yang dekat rumahnya dulu Bukan hari itu Tapi kemarinnya Misalnya dia bukunya Mau habis Jadi kebanyakan Misalnya belinya Bukan yang di dekat sekolah Sekarang Dia kan Tidak semua Anak Anak sekolah itu Dikasih Waktu Jajan Sama atau Lumayan banyak Dikasih orang tuanya Jadi Kebanyakan Orang tuanya yang ikut Buat beli keperluan Anak sekolah Itu masalah tempat Masalah pelayanan Jadi Di masalah Pelayanan Ini Tuga penting Banget Buat Teman-teman Pelayanan itu Nomor satu Nomor dua Harga Bukan harga sih Nomor satu Pelayanan Kalau pelayanan Kita bagus Kita Ramah Terus Kita ngerjainya Rapi Bagus Itu mungkin Pasti banyak yang Dek kita Jadi Jadi pelanggan Kalau harga Kalau bisa sih Jangan mahal Mahal banget Kalau pelayanan Kita bagus Harga lumayan Juga Kebanyakan Pembelnya sih Masih pada Datas Tapi kalau Udah ada Saingan Saingannya Lumayan Ya Kembali ke Kitanya sih Kalau kita Mau usahanya Rame Kita harus bisa Harganya Bersaing Kita harus Nyari Distributor Yang Harga Harganya Benar-benar Murah Biar kita Harganya Juga bisa Bersaing Kita masih Ada Untung Terjumah Kita jualan Kalau tidak Ada Untung Jadi Kalau Udah Saya bilang Kalau Artikasi Untungnya Dari 40% Sampai 60 atau 70 Terus Masalah Di Mesin Sih Mesin Kalau Baru Kalau Bisa Yang Bagus Jangan Ke Saya Dulu Ini Mesin Saya Rewel Banget Kondisinya Dibilang Tidak Bagus Ya Namanya Kita Tidak Tau Jadi Kalau Mau Bersama Kalau Bisa Mesin Yang Bagus Tidak Rewel Jadi Ini Apa Namanya Pelanggan Kita Tidak Kecewa Kalau Kita Barukan Sekali Hasilnya Tidak Bagus Orang Ngecap Sampai Seterusnya Tidak Bagus Jadi Kalau Bisa Hasil Dari Fotokopi Kita Harus Bagus Terus Ini Apa Kalian Di Komputer Fotosop Tuga Harus Diperbarui Harus Bisa Kalau Ngetik Mungkin Pada Bisa Dikal Ngetikan Kalau Ngedit Ngedit Bukan Ngedit Data Asli Saya Tidak Pernah Menerima Ngedit SKCK Surat Surat Sehat Itu Kebanyakan Banyak Yang Datang Ngedit SKCK Ngedit Tanggal Ngan Dia Malas Mau Bikin Atau Perpanjang Bikin Baru SKCK Jadi Dia Datang Kesini Ngomongnya Mau Discan Saya Airan Banyak Bukan Satu Orang Yang Datang Saya Kira Sken Buat Dijadikan File PDF Dia Melamar Secara Online Banyak Dia Bikin File Itu Kan Discan Jadi PDF Itu Biasanya Yang Melamar Lampar Jadi File Itu Semua Di PDF PDF Jadi Itu Kita Harus Bisa Bikin File PDF Itu Harus Bisa Benernya Gampang Tapi Saya Belum Bikin Tutorial Terus Tadi Jangan Pernah Menerima Mudah Data Apalagi Data Asli Mau Tanggal Mau Nama Satu Huruf Atas Satu Angka Jangan 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 ayo kecil 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 Hai tiga depannya belakangnya empat jadi mau nambah barang juga susah sih sebenarnya itu dulu saya jual atk-atk sama aksesoris doang sesuai juga belum banyak cuma pacakan itu doang itu juga ada pekan doang itu kan udah buka belakang kalau dulu masih depan doang sama atk-atknya juga secukup rukanya itu saya udah sempat karena usahanya kurang jalan Hai saya udah sempat jual motor tinggal kosnya doang ini masakin ninja RR Club ini dulu motor saya yang saya bicarain tuh motor saya ninja saya jual buat nambah-nambahin modal kalau disitu sih dulu tempat saya itu ya pendapatan sebitaran 300-400 200-500 rata-rata di 300-400 di pendapatan segitu kita udah berumah tangga punya cicilan kesehatan punya cicilan mobil itu otomatis minus Hai bukan untung lagi kalau enggak punya cicilan sih dengan pendapatan segitu ya kita nggak ngontrak sama enggak ada cicilan pendapatan 300-400 juga udah lumayan kita masih ngantongin sekitaran 100 ribu dah sehari masih ngantongin 100 ribu sehari kalau saya kan cicilan mobil saya aja hitungannya udah 85.000 belum makan belum biaya live belum listrik belum keterakan jadi waktu disitu saya minus selama 8 bulan ya 8 bulan dari bulan 2 sampai bulan 9 juga bulan 2 si awal si sampai bulan sembilan pertengahan Hai jadi saya pindah ke sini bulan sembilan tanggal berapa ya tanggal 17 atau tanggal 15 sewa rupa saya 16 juta ini tempat saya ini kalau yang dulu sih saya setengah tahun dulu itu bayarnya sekitaran 5 juta tapi biarpun apa namanya biarpun kontrakan murah kalau usaha nggak jalan susah mending kontrakan mahal yang penting usahanya jalan jadi itu yang harus-harus dihindari sih sebenarnya kita harus nyari tempat yang bagus nyari tempat yang bagus pelayanan yang bagus jadi buat teman-teman yang ingin buka usaha fotocopi ya kira-kira begitulah gambarannya yang harus kita hindari yang harus kita perbaiki biar biar kita maju kalau mau usaha beda beda sih sebenarnya di di Jabodetabek sama di kampung kalau di kampung sekolah mungkin enggak janteng yang penting jalan raya sih kalau di kampung itu kayak di kampung saya ya kebanyakan di jalan raya nya kayak kan ke dalam kan ada kerang gitu atau jalan tapi enggak terlalu rame jadi dia buka di simpangnya itu jadi mungkin harus begitu kalau di kampung di kampung juga beda sih sama disini kalau kita disini kalau saya ya barang pendamping itu ini apa beda sama di kampung kalau di kampung saya lihat barang pendamping yang jualan disana ya Hai ujung-ujungnya kayak konter-kontor HP jadi dia jual ases apa namanya casing HP baterai HP pulsa token sama pocet-pocet ini pocet-pocet internet kalau kita sih jarang soalnya kalau saya sih bukannya enggak mau ya masukin itu apa namanya masukin pocet atau casing HP gimana ya soalnya kalau apalagi kalau casing HP itu kan model HP ketahun berubah beda jadi pasti ada barang busuknya jadi barang yang lama itu di kemudian hari di tahun berikutnya kayaknya udah susah enggak laku soalnya kan tapi orang kan berubah-berubah tiap tahunnya penciptaan sih kayaknya dia bulan ada habis keluar baru ya kalau tempat belanja sih saya tahu sih kalau ditanggang ini gua casing-casing HP itu kemarin saya kan sudah belanjai belakangnya kalau ini saya jual charger sama handset sama kabel datanya juga saya jual kalau gitu sih masih masuk sikit kita keuntungan juga masih kita bisa ngambil untung dari 70% sampai 100% dari modal makanya saya masukin kalau kayak casing HP sih enggak tapi memang kalau casing HP itu keuntungan saya kemarin kan beli itu sekali yang ganti casing HP saya ya sebelumnya ini saya ganti di casing ya ini di kontor-kontor biasa kontor biasa itu casingnya ini kena Rp20.000 di sana kena Rp10.000 padahal kan dia tahu itu buat pakai di HP saya tapi kalau kita misalnya mau beli banyak otomatis itu harganya pasti beda dia tahu sih kita mau jual atau mau makan itu dia tahu jadi harganya itu beda sama kayak kita belanja di ATK kalau misalnya bapak ibu datang beli buku 1 lusin gitu ya taruh dah 5 pak beli buku sidu 5 pak tapi beli itu doang 5 pak itu tapi terus saya beli sidu juga 5 pak tapi saya belanja yang lain gitu apa namanya ATK-ATK lain itu harganya pasti beda biarpun tempat belanjaannya sama barang yang kita beli sama jadi kayak tadi casing HP itu itu saya beli Rp10.000 di tempat perbelanjaan itu mungkin kalau kita beli banyak mungkin bisa dapat Rp7.000 atau Rp8.000 sedangkan kita beli di kontor biasa itu harganya kena Rp20.000 keuntungan udah beli satuan ya udah 100% Pak ngapain DHT vaksin kan? beri maju pak beri maju pak beri maju pak beri maju pak tapi jadinya malam ya jadinya malam? iya ini kemudian selamat menikmati 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 menikmati